Mungkin waktu aku ikut The Voice Kids ya, itu karena itu pertama kali, pertama kali banget aku ikut ajang pencarian bakat. Dan disitu pun aku juga bener-bener gak nyangka bisa langsung juara dua. Jadi dulu saya tuh sempat kena penyakit ginjal, itu karena akibat saya hampir setiap hari minum yang bersoda. Akhirnya masuk rumah sakit, dokter mempon di saya tuh kena penyakit kebocoran ginjal. Kalau misalnya lihat kontennya adalah itu tentang berbagi kasih ke orang, kayak gitu kan. Apa yang melatar belakangi seorang Tenly itu melakukan hal kayak gitu. Apakah kamu ingin melihat kasih itu terpancar dari orang-orang sekitar atau boleh diteritain? Ya, dengan kita berbagi artinya kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi berbagi pun juga itu bentuk kasih terhadap kita sesama manusia. Nah, terhadap kita peduli, terhadap orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Konten yang paling kamu ingat ketika berbagi kasih? Nah, jadi orang ini sebenarnya secara keluarga dia sudah hilang. Dia sudah hilang. Dia, saya dapat info, udah 20 tahun lamanya itu dia dinyatakan hilang atau meninggal gitu. Tapi ternyata dia bekerja di kendari waktu itu ya, di kendari. Dia penjual roti. Tiba-tiba saya angkat video itu, saya upload di TikTok dan viral. Dan seketika keluarganya mencari. Yang bikin saya bersyukur adalah dengan video yang saya lakukan, akhirnya orang itu menemukan keluarganya lagi. Tapi begitu dengan adanya video itu, dengan mudanya dia dipertemukan dengan keluarganya kembali. Dan akhirnya saya berkomitmen untuk membiayai tiket pesawatnya pulang ke Jawa sama tim. Dan akhirnya mereka berkumpul bersama. Tapi dibalik semua itu karena ya ada campur tangan Tuhan gitu. Saya tidak bisa kerja sendiri, tapi ada Tuhan dibalik saya gitu. Makanya itu susah untuk dijelasin dengan kata-kata. Boleh cerita enggak, apa sih mujijat yang Yesus lakukan? Yang benar-benar kayaknya itu bukan kekuatan kalian, bukan kehebatan kalian. Kayaknya kalau enggak gara-gara Yesus, kayaknya enggak bisa deh. Mujijat Tuhan di dalam hidupku sebenarnya banyak ya, enggak bisa dihitung. Tapi yang pasti dulu itu saya punya impian untuk bisa dikenal orang dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata Tuhan begitu mengasihi saya. Sehingga banyak rencana-rencana yang saya lakukan sejauh ini berhasil dan Tuhan memberkati saya begitu. Dari dulu saya sama keluarga itu hidupnya benar-benar dibawa kemiskinan. Tapi perlahan, tahun demi tahun Tuhan angkat, Tuhan merubah hidupku dari nol jadi kayak kebalik gitu, 180 derajat gitu. Yang dari bukannya apa-apa sekarang ya menjadi something. Kayak gitu, itu semua karena kasih dan kemuruan Tuhan. Mungkin waktu aku ikut The Voice Kids ya, itu karena itu pertama kali, pertama kali banget aku ikut ajang pencarian bakat. Dan di situ pun aku juga benar-benar enggak nyangka bisa langsung juara dua. Karena itungannya itu pengalaman pertama aku, aku langsung ikut ajang. Terus aku enggak yang pengalaman yang gimana-gimana. Jadi menurut aku itu tuh sangat diluar ekspektasi aku. Dan aku juga enggak pernah berdoa ke Tuhan untuk pokoknya aku harus juara, pokoknya aku harus juara. Aku enggak pernah minta itu. Tapi intinya Tuhan yang terus buka jalannya untuk aku dan akhirnya bisa juara dua. Apa sih ayat favorit kalian, yang muatin kalian? Oke ini saya ada ayat yang benar-benar apa ya, yang terjadi dalam hidup ya. Ayatnya itu Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebih kekuatan manusia. Artinya apa? Masalah-masalah yang kita hadapi adalah masalah-masalah yang sebenarnya bisa kita lalui. Jadi Tuhan mencoba kita itu pasti selalu memberikan solusi di akhirnya. Dengan pencobaan itu Tuhan menewasakan kita. Dengan pencobaan itu Tuhan membuat kita jadi semakin kuat untuk menghadapi cobaan-cobaan berikutnya. Ini ayat pegangan aku sih untuk maksudnya kayak secara general aja ya, yaitu di Ephesus 4 ayat 15. Jadi ayat ini apa ya, ingetin aku terus untuk kalau hidup aku tuh sebagai anak Tuhan ya tujuannya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus. Jadi apapun yang aku lakukan, apapun yang aku ucapkan itu tuh digerakkan oleh kasihnya Kristus yang udah mengalir di dalam aku. Dan ini ada nggak doa kamu tuh yang benar-benar kamu pray to God dan dijawab sama Tuhan? Kayak boleh cerita nggak bagiin itu ke pemirsa kita? Oh selalu dong. Jadi dulu saya tuh sempat penyakit, kena penyakit ginjal. Itu karena akibat saya hampir setiap hari minum yang bersoda. Akhirnya masuk rumah sakit, dokter mempondi saya itu kena penyakit kebocoran ginjal. Sebenarnya dari situ ya putus asa gitu. Sebenarnya dari situ ya putus asa, entah kok bisa terkena penyakit itu. Perasaan biasa-biasa aja, kayak nggak ada sesuatu yang terjadi. Nah tapi dari keputus asaan itu akhirnya muncullah kayak harapan gitu. Saya berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan semakin hari demi hari, kesehatan itu akan semakin membaik. Dan puji Tuhan, dalam waktu tiga bulan sakit ginjal yang saya dapatkan itu hilang begitu saja. Kayak gitu, itu karena semua mujisa Tuhan pastinya. Ya saya minta Tuhan untuk pulihkan gitu. Karena yang saya tahu, doa itu merubah segala sesuatu. Kayak gitu. Jadi apapun yang akan kau minta, itu pasti akan kau diberi. Intinya apapun yang kamu minta, kalau kamu percaya. Kita percaya. Kamu doakan, Tuhan akan kamu lakukan. Tuhan akan kamu lakukan. Dan itu terjadi, dan selalu terjadi. Kalau menurut aku, doa itu bukan selalu berbicara tentang kayak kita minta ini, kita minta itu. Tapi berdoa itu juga merupakan sarana untuk kita bisa komunikasi sama Tuhan. Jadi bukan kita ngomong doang, tapi kita juga bisa dengar Tuhan nih maunya apa sih sama hidup kita. Jadi kenapa harus berdoa ya, supaya bisa tetap dekat sama Tuhan, hubungannya terjaga sama Tuhan gitu sih. Nah jadi buat teman-teman mungkin kalian, saya tahu semua orang itu pasti punya permasalahan yang terjadi dalam hidup kalian. Dan setiap permasalahan itu selalu pasti ada solusi. Nah solusi yang biasa kita dapatkan itu dari orang-orang, mungkin di sekitar kita. Kalau kalian tidak punya teman di sekitar kalian, di program ini banyak yang akan membantu kalian. Mungkin dengan kalian bisa kontak nomor di bawah ini, kalian bisa menemukan solusinya di sini. Jadi kita sama-sama saling mensupport, saling mendukung, dan apapun yang terjadi, yuk kita benar-benar sama-sama untuk kita bisa saling mensupport. Nah yang pastinya gitu, jadi ketika kalian memang kontak nomor di bawah ini, kalian akan didoakan benar-benar spesifik dengan permasalahan yang ada pada kalian. Kayak gitu.